konseling naratif ini merupakan sebuah konseling yang eh apa namanya berbasis cerita ya namanya juga narasi ya narasi pasti kemampuan-kemampuan menceritakan sesuatu ya begitu jadi eh bagaimana konselor dan konseli mampu membuat kekuatan dari narasi ini menjadi sebuah terapi atau penyembuhan ya nah pertama-tama kita harus tahu dulu tentang eh konsep dasarnya ya yang dikemukakan oleh white dan absen tentang eh naratif terapi ya kalian boleh menyebutkannya naratif terapi atau konseling naratif konseling narasi nggak apa-apa biasa bisa saja ya Nah David Epstein ini adalah sebuah sebuah seorang asisten direktur ya di pusat terapi di New Zealand ya nah kemudian dia mempunyai ide-ide tentang naratif ya jadi kebanyakan konseling layar di Amerika ini layarnya di Australia cocok dengan sedikit cocok dengan budaya kita ya selanjutnya adalah David Epstein ini suka berkeliling dunia ya membuat kelompok-kelompok konseling ke untuk mendukung berbagai masalah-masalah ya yang sering dihadapinya anak-anak kemudian remaja sampai orang tua ya Nah di sini dicontohkan dia membuat kelompok-kelompok untuk anak-anak yang terkena anoreksi anoreksi ini gangguan pencernaan ya nggak bisa gemuk kurus biasanya tapi kurusnya itu bukan bukan kurus yang kurus tapi yang sampai tulang-tulang doang begitu ya kurus banget gitu ya ke juga untuk kelompok untuk orang tua ya atau ayah yang biasanya ditinggal anaknya yang anaknya sibuk atau misalkan anaknya repot atau jadi home alone ya biasanya untuk orang tua orang tua orang tua yang sendirian dirumah yang kesepian biasanya mereka mengelompokkannya ke dalam kelompok-kelompok konseling ya Nah di dalam pola pikirnya Michael White berpendapat bahwa apa namanya dengan hanya berbekal pengetahuan yang dimiliki orang itu bisa menjadi write writer atau penulis kisah dan dalam kehidupan kehidupannya sendiri jadi eh orang itu dianggap sebagai tokoh utama dalam ceritanya sendiri yang dinamai tokoh utama pasti bisa berperan apapun ya Nah nanti akan kita pahami bagaimana konsepnya ya Nah ada dua dasar dalam naratif terapi ya yang pertama adalah peran yang dalam sebuah cerita atau role of the stories nah konsepnya begini kalian harus paham tentang story of my life ya ini sering-sering diungkapkan di TV TV yang di medsos dan story of my life cerita tentang kehidupanku ada kisah kisah hidupanku ya Nah setiap orang itu punya ceritanya sendiri ya setiap orang punya kisah sendiri nah di dalam kisah itu ada dua versi yang cerita tentang diri kita sendiri yang kita ceritakan sendiri ya yang kedua ada cerita tentang diri kita tapi yang diceritakan orang lain Nah itu bedakan ya Hai misalkan saya menceritakan diri saya ya pasti hasilnya begini 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 tapi ada cerita tentang diri saya tapi yang diceritakan oleh orang lain Nah itu ya ada dua versi itu ini adalah perannya peran sebagai diri saya ya menceritakan diri saya sendiri dan juga orang lain yang menceritakan tentang diri saya yang kedua adalah listening with open mind atau mendengar dengan pikiran terbuka ini harus ada di dalam konseling ya Nah yang kedua ini adalah bagaimana seorang itu bisa mendengarkan orang lain masuk juga konseling termasuk juga konselor jadi mendengarkan kisah tanpa menghakimi atau menyalahkan ya tetap menghargai kisahnya konsulor itu konsulor narasi melakukan upaya tanpa memaksakan sistem nilai contohnya begini eh tolong-tolong dong eh kamu ceritakan tentang diriku eh boleh nih terserah apa saja ya oke apa saja terserah orang yang meminta orang yang meminta orang lain untuk menceritakan tentang dirinya enggak boleh enggak boleh enggak boleh protes enggak boleh menyalahkan enggak begitu saya saya itu enggak begitu enggak enggak begitu ya tetap harus didengarkan tetap dihargai ya karena diri kita itu terdiri dari dua dua itu tadi ya rule atau perannya yang pertama itu eh bagaimana diri kita dari sudut pandang kita dan bagaimana diri kita dari sudut pandang orang lain Nah itu adalah dasar dari naratif ya tanpa dua itu nggak akan terjadi konseling ya saya ulang lagi yang pertama bagaimana kita memahami cerita kita yang kedua bagaimana cara kita bisa mendengarkan tanpa menghakimi ya berdua itu yang paling penting nah tentang konsep dasar naratif terapi ini disebutkan oleh Fred enkam ini ya Nah yang pertama adalah konselor membuat atau membangun pendekatan yang kolaboratif kolaboratif artinya sama-sama menguntungkan sama-sama berminat sama-sama suka gitu ya nggak boleh satu memaksakan yang lain bukan membangun kolaboratif dengan minat khusus konseli dengan mendengarkan cerita-cerita untuk menceritakan kehidupan klien atau konselinya jadi konselor itu harus membangun hubungan-hubungan yang membuat konsel itu suka cerita ya konseli harus suka cerita dan harus mau cerita kalau konselinya nggak mau cerita ya nggak bisa karena kekuatan dari naratif adalah menarasikan menceritakan menuliskan boleh ya boleh kadang-kadang ada yang menggunakan teknik ayo coba tuliskan tentang dirimu kadang-kadang begitu nah tulisan itu kemudian apa namanya diceritakan gitu nggak apa-apa itu itu teknik-teknik saja kemudian yang kedua adalah konselor harus bisa menggunakan pertanyaan atau ahli-ahli dalam bertanya ya itu fungsinya adalah konseli bisa terlibat dalam mengeksplorasi diri ya konselor juga harus menghindari diagnosa melabeli konseli ya melabeli itu memberikan label atau julukan ya atau istilah kata necas gitu ya contoh misalkan lo kok begitu ya itu enggak boleh sih itu salah sudah tidak boleh pokoknya konselor harus menerima konseli apa adanya mendengarkan dengan sebuah hati ya nah yang ketiga adalah konselor harus bisa membantu konseli memetakan pengaruh masalah yang dimiliki jadi masalahnya apa ya kemudian pengaruhnya terhadap kehidupan mereka seperti apa ya istilah kata ya merespon lah ya merespon merespon saja yang keempat adalah konselor membantu konseli memisahkan diri dari cerita-cerita yang dominan yang telah di internalisasi artinya begini ketika konseli sudah menceritakan tentang dirinya yang yang apa ya punya keyakinan yang sangat dipercaya gitu loh aku nih sudah enggak bisa pak aku aku sudah enggak bisa sama dia lagi sudah saya maunya cerai nah itu itu keyakinan yang menurut konselor itu perlu perlu dibahas lebih lanjut ya karena itu menurut konseli sudah sangat dominan ya orang kalau sudah terlanjur percaya dengan sesuatu terus kemudian dia sangat meyakini bahwa itu benar nah itu bahaya ya bahaya nah selanjutnya disini dituliskan bahwa kalau orang sudah meyakini sesuatu itu itu benar ya ya biasanya hati dan pikiran tidak dapat terbuka ya tidak dapat terbuka nah maka disini konseli membantu konselor konselor membantu konseli untuk memisahkan diri dari kisah-kisah yang dominannya yang diakini benar tadi sehingga pikiran dan hatinya bisa terbuka dengan kehidupan dengan cerita-cerita yang lain gitu ya contoh misalkan begini nih kalau kamu sudah yakin bahwa pacarmu itu baik ya kalau kamu yakin dan sangat yakin bahwa pacarmu itu sangat baik sangat cinta itu biasanya ya mau orang lain cerita buruk tentang pacarmu kamu gak akan dengar nah itu contohnya kalau kamu sudah sayang mati-matian sama orang mau dia selingkuh mau dia apa namanya ya berbuat buruk kamu gak akan percaya nah itulah yang dimaksud dengan cerita-cerita atau hal-hal dominan yang sudah di internalisasi atau lihat ini benar ya itu harus 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 dipisahkan ya nah tentang hakikat manusia ya hakikat manusia di sini nomor satu adalah narasi mempunyai perspektif pada kemampuan manusia ya bahwa setiap manusia itu mampu berpikir kreatif dan imajinatif ya setiap manusia mampu berpikir kreatif dan imajinatif ya dan praktisi tidak pernah menganggap bahwa ia lebih tahu tentang kehidupan dari kliennya atau konseli ya jadi konselori gak pernah berpikir bahwa dia paling ahli paling tahu paling cerdas ya gak seperti itu ya yang kedua adalah konseli adalah penafsir utama jadi ya konseli yang harus bisa menafsirkan pengalaman mereka sendiri itu ya harus mampu menganalisis pengalamannya sendiri ya kok bisa begini ya kok bisa begitu ya kok diriku begini ya kok diriku begitu nah contohnya begitu ya nomor tiga adalah praktisi praktisi naratif ya atau konselor ya konselor naratif ya harus mampu menjadi agen yang aktif memperoleh pengalaman ya pengalaman dari berbagai orang ya tentunya ya yang kemudian diambilnya pengalaman itu kemudian dengan cara memfasilitasi konseling ya kemudian mampu mengarahkan konseli untuk bisa bersama-sama ya mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman dari dunia luar terutama dari kelompok-kelompok konseling ya nah selanjutnya adalah pribadi yang sehat itu seperti apa yang pertama seseorang yang mampu memahami kehidupan luar ya memahami kehidupan mereka baik dari dalam dan dari luar nah itu ya maksudnya tadi yang saya jelaskan di awal tadi ya kadang-kadang ya tentang diri kita nih ya kadang-kadang ada sesuatu yang kita tahu tapi orang lain nggak tahu tapi kadang-kadang ada yang orang lain tahu tapi diri kita sendiri malah nggak tahu ya itu ya maksudnya dari dalam dan dari luar kemudian yang kedua adalah seseorang yang mampu memahami atau mengambil pengalaman sosial yang bermakna ya dari dalam kehidupan pribadi jadi kita bisa mengambil pelajaran nih dari lingkungan kita sosial kita begitu ya kemudian kita ambil sebagai pelajaran bagi diri kita itu yang orang sehat yang ketiga adalah orang yang mampu memahami pikiran atau sistem kepercayaan dan interaksi dalam kehidupan jadi kita bisa memahami pola pikir orang lain sistem sosialnya orang lain bagaimana orang lain itu percaya kepada keyakinan jadi kita bisa belajar dari orang lain kemudian bisa mengambil kisah-kisahnya ya kemudian bagaimana pribadi yang bermasalah yang bermasalah adalah yang merasa bahwa kisah kehidupannya itu sebagai sesuatu yang penuh penderitaannya ketakutan nggak berharga ya jadi dia hanya bisa hanya bisa menceritakan tentang kegagalannya ya coba kalian misalkan sebelum tidur gitu kadang-kadang mikir nggak gitu kok aku gitu ya kok gagal terus aku ya nggak dia selalu fokus pada kegagalan kok aku nggak pernah bisa melancarkan strategiku ya kok aku nggak pernah berani ngomong sama dia ya ya contoh misalkan suka tapi nggak pernah ngomong biasanya begitu ya yang kedua adalah tidak dapat mengeksplorasi ke dalam diri ya jadi nggak tahu kekurangan kelemahan dirinya apa dia nggak tahu ya itu juga termasuk orang yang bermasalah yang ketiga adalah dirinya selalu dibayangi oleh keinginan harapan aspirasi ketakutan penyesalan dan luka emosional jadi ya menyalahkan diri sendiri aja gitu ya menyalahkan diri sendiri menyalahkan keadaan ya cuma pengen ini pengen itu banyak sekali keinginan nggak pernah terwujud dan lain-lain banyak sekali ya kita lanjutkan ya tentang tujuan counseling tujuan counseling itu mengajak orang untuk menggambarkan pengalaman mereka ya terutama orang-orang yang punya banyak masalah dan dia perlu menyalurkan emosionalnya ya nah orang kalau punya masalah dan kemudian dia dia bisa cerita saja itu sudah mengurangi bebannya nah contohnya begitu nah tujuan dari counseling yaitu mengajak orang untuk bercerita atau menggambarkan masalah mereka ya terutama terhadap hal-hal yang sekiranya perlu dirubah nah dengan ini maka counseling itu juga harus membuka pandangan baru ya tentang kisah mereka karena kisah itu berasal dari dua sudut pandang ya sudut pandang diri sendiri dan perspektif orang lain ya jadi dia harus membuka pandangan baru ya terutama saat dia mendengarkan kisahnya dari sudut pandang orang lain ya dengan begitu akan membuat mereka punya pandangan yang fresh tentang pengalaman mereka kemudian yang kedua adalah tujuan counseling adalah mampu memperbesar sudut pandang atau fokus permasalahan dari konseliat ini seperti ketika kamu punya masalah tapi kamu tidak mau tidak bisa atau tidak mau untuk memandang masalahmu dari sudut pandang yang luas ya dari sudut pandang yang sempit ya contohnya seperti apa contohnya misalkan ketika kamu punya masalah mohon maaf ya ekonominya rendah temen-temen punya motor kamu tidak punya motor temen-temen punya hape baru kalian tidak punya hape baru kamu hanya memandang masalahmu dari satu sudut pandang saja yaitu sudut pandang penyesalan atau menyalahkan diri sendiri Tuhan tidak adil kok aku dilahirkan di keluarga yang kurang kok bapak ibuku gak kaya kok aku begini dia enak sudut pandangnya itu itu aja ya itu yang harus dibuka jadi di atas membuka pandangan baru memperbesar sudut pandang caranya bagaimana ya harus dibicarakan bersama kelompok yang lain ya nah seperti misalkan oh ternyata gak cuma aku ternyata ada orang lain ternyata ada orang lain ternyata ada orang lain juga yang lebih parah dariku nah itu bisa membuka pandangannya nah dengan begitu ketika sudut pandangnya sudah luas maka konselor mampu memfasilitasi konseling menemukan atau menciptakan pilihan baru ya oh ternyata yang yang kekurangan tidak hanya saya ada orang lain yang lebih kekurangan contohnya begitu ya nah di dalam proses konseling setelah tahu tujuannya apa perannya apa peran konselor yang pertama konselor harus menunjukkan sifat peduli respect minat terhadap konseli menghormati cerita konseli ya dan seterusnya termasuk juga dengan empati simpati menunjukkan daya tarik ya dengan konselor menunjukkan minat respect peduli menghormati berarti konseli sudah sangat senang dalam menceritakan jadi konseli bisa luas leluasa menceritakan ingat konseling naratif itu menekankan tentang proses terapeutik ya terapeutik itu apa kegiatan menyembuhkan yang didasarkan pada psikisnya bukan pada terapiknya tapi terapeutiknya ya ini contohnya ya contohnya ya seperti itu pasien dan dokter ya ketika pasien beranggapan bahwa sakit itu harus disuntik ya maka dokter menyuntikkannya dengan air mineral enggak ada obat enggak ada obat enggak ada apa-apa ya kemudian tiba-tiba pasiennya sembuh padahal dokter tempat nyuntik air mineral kok bisa sembuh ya itulah yang dinamakan efek terapeutik ya atau psikoterapeutik jadi psikisnya disembuhkan fisiknya ikutan sembuh gitu ya nah yang kedua adalah membantu konseli untuk membangun cerita ya konselor harus bisa membuat konseli suka bercerita berminat bercerita ya enggak boleh konselor itu membuat konseli males bercerita contoh konselor konselinya baru cerita konselornya udah nyeletuk wah enggak bisa gitu loh kok bisa kok begitu ya salah itu nah menyalahkan konseli itu yang membuat konseli males bercerita ya yang ketiga adalah hindari bahasa-bahasa diagnosa atau diagnosis menilai seolah-olah dokter yang mengubati intervensi atau ikut campur tangan ya jangan menggunakan bahasa-bahasa yang ikut campur tangan ya kok kamu begitu menurut saya kamu salah begitu menurut saya kamu itu enggak betul nah itu sah itu adalah sesuatu yang salah ya konselor enggak boleh begitu dengarkan saja ikuti arusnya kemudian yang peran konseli ya konseli harus aktif dalam konseling ya aktif dalam konseling ya bercerita maupun mendengarkan konseling ya itu karena dia yang paling tahu tentang dirinya maka dia harus banyak bercerita yang kedua adalah konseli harus merupakan pakar dari ceritanya ya artinya ya dia yang paling tahu kisahnya dia bertugas menceritakannya kemudian yang kedua dia harus mendengarkan pendapat orang lain atau sudut pandang orang lain tentang kisahnya ya ya di sini konseli ketika dia sudah bisa menceritakan dia harus mendengarkan pula ya setelah itu baru dah dia bisa memutuskan perubahannya seperti apa ya jadi dia harus konseli itu konselor tidak boleh menentukan kamu harus begini kamu harus begitu enggak ya biarkan konseli aja karena dia dianggap sudah bisa menerima atau memikirkan sendiri apa namanya merancang sendiri perubahan-perubahannya ya kemudian yang ketiga adalah konseli harus mampu menerima kesan langsung dari sebuah cerita ya tujuannya adalah merasakan sensasi emosi atau fisik terkait dengan cerita contoh misalkan kamu cerita didengarkan orang lain orang lain yang mendengarnya itu harus seolah-olah dia merasakan sendiri kisahmu seolah-olah dia harus ikut atau larut dalam kisahmu begitu ya ya kayak kalian nonton sinetron nonton drama korea sampai nangis-nangis seolah-olah kalian ikut merasakan seperti itulah ya sensasi emosi dan fisik ya larut dalam kisah ya konseli naratif ini disarankan untuk dilakukan dalam sesi kelompok disarankan nah karena itu sebelum memulai sesi kelompok kelompok apa konseli-konseli yang ikut dalam kelompok konseli itu harus membuat kesepakatan artinya dia mau mau untuk mengikuti seluruh rangkaian konseli ya karena kenapa harus dibuat kesepakatan karena biasanya lama biasanya lama enggak lima sekali dua kali seperti konseli individu konseli kelompok ini sangat lama bisa sembilan sepuluh kali pertemuan tiap dua minggu sekali tiap satu minggu sekali biasanya kan orang-orang yang punya masalah hidup yang berat biasanya dikumpulkan ini makanya prosesnya lama prosesnya lama nah orang-orang yang masuk dalam konseli kelompok ini harus membuat pernyataan bahwa contoh satu dia harus mengikuti semua rangkaian dia harus mau aktif bercerita secara jujur tidak tidak apa namanya tidak dipaksa ya atas minat sendiri nah biasanya begitu seseorang yang tidak tidak apa namanya tidak sepakat dengan peraturan-peraturan itu ya dia tidak diikutkan dalam konseli ini mending sesi pribadi saja konseli individu tapi bukan naratif konseli misalkan mas ajak untuk orang-orang yang irasional ya anggap saja tadi dia tidak mau bercerita dia malu gitu ya ya pakai aja psikoanalisa misalkan kenapa dia bisa malu ya misalkan nah dalam tahapan konseling realita yang berbasis kelompok ini ya nomor satu adalah minat kalau dia sudah berminat dia akan jujur dia akan mengikuti semuanya tapi ketika dia sudah tidak minat ya sudah mending tidak usah diikutkan mending apa bikin saja sesi konseli individu yang memang fokus kepada masalahnya gitu oke terima kasih ya kita akhiri dulu ya tentang basic dari konseli naratif ya 2 so 2 ya 2 ya 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 ya